Halo guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat yang setia dari channel Arisutrisno kali ini saya akan membahas masalah kredil kunci ya pegangan kunci pintu jadi kita berada di untuk kontrakan atau kuskusan jadi kuncinya yang handlenya itu handle kuncinya yang biasa jadi gampang rusak gimana mengatasinya kadang-kadang ada yang salah satu lubang kita masukin kunci itu kurang lunggar jadi dipaksa masuk dan kedua harus pas gitu ya jadi kunci enggak sempat rusak makanya solusinya gimana ikutin video saya nanti sampai habis gimana cara mengatasi handle kunci ya ini yang rusak ini adalah di kontrakan atau kuskusan jadi kunci ini gampang rusak karena ini dalamnya rusak jadi ada beberapa macam faktor bisa kunci cepat rusak itu ya satu harus dikasih berlumas ini sering kasih berlumas jadi ini enggak gampang rusak yang kedua kadang dalamnya nanti saya coba mengatasi handle pintu ini supaya gampang dan enggak cepat rusak ya begitu ya selusunya yang begitu ya jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe channel aliswisno semoga bermanfaat video saya ya bermanfaat bagi semua orang banyak ya supaya bisa mengetahui cara mengatasi handle kuncinya handle nya jadi biar tidak boros dan bisa tahan lama Oke let's go ya sahabat kunci ini saya ganti ya handle kuncinya saya buka jadi kita buka bautnya satu persatu caranya jadi semua orang bisa cara membuka ini mengganti sendiri di rumah atau kos-kosan ya ini caranya kita bukain bautnya lama mau kita ganti kunci handle kunci yang baru ya ini warna silver putih ya silver ya ya ke sini nanti kita ganti yang warna tembaga ya tembaga ya sama aja yang kita kita ganti baru ya kita ganti baru satu persatu kita buka kita buka ambil minyak ini juga kita buka ya jadi ada samping kanan dan kiri kita bukanya nah di gimana eh pelantucannya ya supaya kunci ini bisa diatasi kanan dan kiri nah kiri sama kita buka-buka ya dulu oke satu hari udah saya buka ya nggak buka ini bautnya kita buat semua ini ini ada banyak handle pintu macam-macam jadi nggak sama setiap merek dan jenisnya jadi lain-lain ya kalau ini handle yang biasa ini jadi ini kecil bergantung kecil ya ini udah buka ini buka ya kita angkat susah susah ini harus di dalamnya terlalu kurang longgar ya jadi agak seret ya kurang longgar ya jadi agak seret ya ini kurang longgar prus nah kurang-kurang kita keluarin jadi ini terlalu kurang lunggar makannya harus dipahat nasib saban bahan atau di digun juga bisa ya kita pahat ya eh lunggar selamat menikmati ya sahabat ini kita lenggarin jadi kita pahat jangan sampai terlalu press dan dipaksa kalau dipaksa jadi kuncinya kurang normal oke dan ini kita buka baru yang mercap aja bisa jadi kita buka baru nah ini baru yang ini lama ini lama ini yang baru ya bisa disamain hampir sama ini produk ini yang baru ini yang lama ya mudah lama nih panahnya beda ini coba yang baru kurang sedikit kasih kurang lebar kita masukin lagi oke pas ya ini maaf maksudnya kurang pas ya ini lunggar ya bisa masuk nggak usah paksa ya oke yang kita kalau bekas ini nya lunggar dikasih kayu biar nggak lubang daunnya biar nggak longgar ya kasih kayu cukur elaborate ini panas yang baru kita pasang langsung dicabur ya kita bau kita obeng yang kembang pakai bur juga bisa ini kita obeng keduanya harus sama atas bawah harus sama biar seimbang antara bawah dan atas dan rata ini oke lalu kita coba yang ini masang ini ya yang untuk penya ini sebelum itu kita kasih kayu dulu bekas ini ya bekas kecil bekas kayu biar tidak longgar biar tidak longgar bekas jaut biar tidak longgar kasih kayu ya sebelah juga sama kita pasang pennya ini kita pasang masuk ke sama oke kita lihat kuncinya dulu dipasing bisa enggak oke paskan oke baru kita baut satu persatu kita obeng lihat dobeng atau baku juga biasa ya biar sepet ini dobeng yaitu satu lagi dobeng ya sahabat obeng lagi atas bawah biar rata antara sini sama atas rata ya 4 ini ada 4 kadang ada 2 bawah atas tadi ini modelnya 4 kita obeng nanti kanan kiri kita jaut harus rapat rapat iya satu lagi dua kalau agak susah di ya sahabat ini kita baut ya semuanya ada 4 bautnya ya jadi ini tadi sebelahnya sudah dan ini sebelah kanan sudah sebelah kiri ini jadi udah berarti atas bawah dulu ini 4 atas selang bawah di selang seling ya jadi biar kuatnya merata jadi enggak terlalu satu yang bawah kenceng bawah atas gonggang ya jadi kalau udah ini sama kita kencengin oke bawahnya ya ini oke ya kita kencengin biar kuat ya biar merata inilah lagi oke 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 jadi ya jadi selesai jadi ini ya bisa ditest set oke oke ya harus ditest sahabat jadi sebelah kanan sebelah kiri harus cek masih bisa enggak gitu ya jadi ya ya ini ini masukkan ada ini gampang nah caranya begitu sahabat kita tutup kunci cek oke kan kita kunci dua kali ya oke ya oke bagus ya sahabat ini caranya service handle pintu ya jadi yang lama tadi ini ganti yang baru oke selamat mencoba nah ini khusus untuk kontrakan atau kus-kusan bisa jadi supaya awet kunci satu pasang kunci harus jangan terlalu terlalu sempit jadi tekan agak lunggar terus kedua ini yang ketiga dikasih pelumas biar enggak oke terima kasih semoga video ini bermanfaat wassalam alikum warahmatullahi wabarakatuh salam alisitresno channel selamat